Al-Fatihah 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 Qulillah, katakan Allah, itu mereka yang telah sampai kepada Allah SWT. Sedangkan orang yang masih berjalan kepada Allah SWT, tinggalkanlah mereka di dalam kesibukan-kesibukan mereka. Dalam hal ini, bukan berarti ada perbedaan antara orang yang as-salik dengan orang yang al-wasil ilallah, bahwasannya yang pertama masih perlu beribadah, dan yang kedua tidak perlu beribadah. Ini artinya tidak demikian. Akan tetapi, yang pertama, masyul dengan ibadahnya, dan senantiasa belajar untuk menghape al-ma'bud, yaitu zat yang disembah. Sedangkan yang kedua adalah telah sampai kepada al-ma'bud, dan tetap menjalankan ibadahnya. Sebagaimana, Nabi Muhammad SAW adalah merupakan panutan bagi kita semua. Merupakan imamul wasilin, yaitu pemimpin bagi orang-orang yang sampai kepada Allah SWT. Sebagaimana beliau berkata, Saya adalah orang yang paling tahu tentang Allah SWT daripada kalian, dan saya adalah orang yang paling takut terhadap Allah SWT. Nabi Muhammad SAW adalah merupakan imamul wasilin, orang yang telah sampai kepada Allah SWT. Apakah Nabi Muhammad SAW meninggalkan sholat? Apakah Nabi Muhammad SAW meninggalkan ibadah-ibadahnya? Tidak. Maka dari itu, tidak ada perbedaan di dalam as-salik ataupun al-wasil ilallah di dalam beribadah. Mereka semuanya tetap beribadah. Imam Malik berkata, Bagi orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, mengikhlaskan hatinya, akan tetapi tidak mengamalkan syariah Islam, itu adalah merupakan orang kafir, karena dia menolak syariat Islam. Begitu pula, orang yang senantiasa berkecimpung di dalam syariah, di dalam fikih atau ilmu zohir misalkan, tanpa membersihkan jiwa, dia adalah merupakan orang yang fasik, atau bisa menyebabkan kepada sebuah kefasikan. Karena apa? Bisa saja dengan ilmunya, dia tidak mengamalkan. Sedangkan ilmu itu adalah merupakan, Adakalanya hujjatun laka atau hujjatun alaika. Adakalanya ilmu itu bermanfaat bagi kamu, atau menjadi madorot bagi kamu. Menjadi manfaat, tatkala ilmu itu kita amalkan. Menjadi madorot bagi kita, menjadi hujjah bagi kita, di hari kiamat, tatkala kita tidak melaksanakan apa yang telah kita ketahui. Maka dari itu, marilah kita senantiasa kembali kepada Allah SWT, agar kita menjadi orang-orang yang dipilihnya, menjadi orang-orang yang senantiasa mengenalnya, menjadi orang-orang yang senantiasa ridu terhadap segala kehendaknya. Kita berdoa, Ya Allah, jadikanlah kami dimanapun engkau ridu. Aku lukau lihada, wa astaghfirullahalihi wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.